Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi bertaba. Pebirsa menjelang bulan suci Ramadan, petugas kebungan dari Dinas Pangan Pertanian serta Disperinda Kota Bandung melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional di kawasan Otista pada sasa pagi. Petugas menemukan kenaikan harga daging M yang cukup signifikan mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain itu, petugas menguji laboratorium sejumlah sempako guna menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Dalam sidat, petugas meninjau langsung harga daging sapi yang mencapai Rp110.000 per kilogram. Meski tidak ada kenaikan harga, pedagang daging sapi mengaku sepi pembeli. Hal sama juga terjadi pada harga beras. Pedagang menjual beras medium Rp9.500 per kilogram. Petugas menemukan kenaikan harga yang cukup signifikan jelang bulan puasa, seperti daging ayam yang sudah mencapai Rp40.000 per kilogram, naik Rp4.000 dari sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada telur, naik Rp6.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga dua komoditas ini diakibatkan berkurangnya pasokan dan permintaan yang tinggi dari masyarakat. Selain meninjau harga, petugas juga menguji laboratorium sejumlah komoditas, seperti daging sapi, ayam, telur, dan sayuran. Uji laboratorium dilakukan untuk memastikan barang yang dijual pedagang bebas dari bahan kimia, seperti borak dan formalin, sehingga tercipta rasa aman bagi masyarakat. Untuk hari ini Rp40.000 ayam mekoran, ada kenaikan harga baki? Ada dua hari ini ada kenaikan Rp2.000-Rp2.000. Namanya sebelumnya dua hari kebelakang itu Rp36.000. Terus kemarin naik Rp2.000 di Rp38.000, hari ini naik lagi Rp2.000 jadi Rp40.000. Rp40.000? Itu kenaikannya kenapa sih Pak? Ya mungkin kesatu kebutuhan masyarakat menungkapnya, kesudah kedua pasokan agak kurang, ada dua hari ini. Oh agak kurang. Kami dari Pemerintah Kota Bandung dibikin langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung melakukan sidak di pasar baru. Dan tadi hasilnya seluruh komoditas pangan segar harganya dalam kondisi yang relatif stabil, kecuali daging ayam. Dan stoknya juga Alhamdulillah dalam kondisi yang tersedia. Termasuk keamanan pangannya juga tadi sudah dicek bersama-sama. Baik daging sapi, daging ayam, telur, semuanya tidak ada penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dan tidak ada pemalsuan pangan segar. Guna menekan harga daging ayam dan telur yang sudah naik cukup signifikan, Pemerintah Kota Bandung pun akan segera menggelar operasi pasar.